Pemirsa seorang pemilih mirip calon Presiden Prabowo Subianto viral di TPS Desa Tambon Baro, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Sejak pagi hari pensiunan PT Pupuk Iskandar ini langsung mendatangi TPS bersama keluarga. Sejumlah warga perebutan salaman dan foto bersama dengan pemilih identik mirip Capres nomor urut 2 tersebut. Haji Osman Yahya 70 tahun warga Desa Tambon Baro, Kecamatan Aceh Utara yang sehari-hari kini dipanggil Pak Wowo sejak berlangsung tahapan pemilu semakin dikenal warga. Wajah karakter mirip Capres Prabowo disambut warga yang ingin foto bersama di Tempat Pemutan Suara atau TPS Desa Tambon Baro, Aceh Utara. Dengan sabar Pak Wowo ditemani istri, anak, dan cucu tercinta mendatangi TPS untuk melaksanakan pencoblosan. Kedisi hujan dan antrian tidak menjulutkan niatnya meskipun umur telah 70 tahun. Berpakaian PDH seragam lengan panjangnya layaknya Capres Prabowo Subianto yang selalu diidolakan, ia berjalan menjumpai setiap petugas panitia penyelenggara pemilu. Sambutan hangat panggilan Pak Wowo seolah menggambarkan cati diri sebagai Capres Prabowo Subianto hadir langsung melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Sejumlah warga, khususnya anak muda, mengambil kesempatan untuk foto dan selfie bersama dengan Pak Wowo dan bersalaman yang pirit Capres Prabowo Subianto. Ini banyak yang minta foto sama Bapak karena mirip Pak Prabowo itu bagaimana menurut Bapak itu? Boleh, siapanya boleh. Jadi selama ini memang Bapak ada indikasi mirip Pak Prabowo, apa yang pengalaman ini yang Bapak rasakan Pak? Saya sedang jalan-jalan dipanggil orang, saya punya Prabowo ya, saya harapkan saya anak-anak mudanya dengan sampe banyak-banyak. Benar ini kira Pak, beri Pak Prabowo, Bapak ini? Beri lagi di mana Pak? Memakai kofi ya, itu lebih beri Pak. Tadi sering dipanggil itu Pak? Pak Haji Prabowo. Pak Haji Prabowo. Pak Haji Wowo. Pak Haji Wowo. Pemilih mirip Capres Prabowo ini berharap pemilu berjalan damai. Ia juga menceritakan pengalamannya yang selalu diminta untuk foto selfie bersama dengan masyarakat selama proses tahapan pemilu. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf Ainus melaporkan.